Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti halnya objek wisata sejarah Situs Gunung Padang yang berada di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sempat ditutup selama lebih dari 3 bulan, Kelompok penggerak pariwisata sebagai pengelola Situs Gunung Padang pun tetap lakukan perawatan demi menjaga keasrian dan juga kelestarian Situs Sejarah Peninggalan Kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat ini. Protokol kesehatan kepada wisatawan pun diterapkan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan memakai masker selama berada di kawasan objek wisata. Ini Situs dibuka, tetap dibuka, tapi dengan catatan, protokol kesehatannya diindahkan. Seperti di bawah itu sudah disiapkan alat cuci tangan, kemudian ada bacaan-bacaan aturan COVID-19 ini kan, kemudian di perusahaan suhu tubuh, dan jaga jarak di perjalanan, juga di area jenis-jenis Gunung Padang. Nah kemudian bermaskar tentunya seperti itu. Itu saya sebagai penjaga untuk mengindahkan dan menyampaikan kepada publik yang datang ke Gunung Padang. Selain menawarkan pesona alam yang indah, Tempat wisata Situs Gunung Padang juga dapat menambah edukasi sejarah bagi wisatawan. Situs Gunung Padang ini memiliki luas area 3 hektare. Situs ini pun juga tercatat sebagai kompleks punden berundak. Terdapat beberapa keunikan, diantaranya alat musik batu, hingga teras niring sebagai tanda teknologi maju kala itu. Meski jumlah kunjungan wisatawan masih sedikit, pengelola pun tetap optimis untuk bangkit dari keterpurukan akibat masa pandemi COVID-19.